Terima kasih telah menonton Anda dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang topik-topik tersebut dan menjadi lebih sadar terhadap dampak manusia terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem bumi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk melakukan membaca intensif tentang lingkungan. 1. Identifikasi sumber bacaan yang relevan, cari buku, artikel, jurnal ilmiah, atau sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. Anda bisa mencari di perpustakaan, toko buku, atau dalam bentuk digital seperti situs web, blog, atau platform ilmiah. 2. Tetapkan tujuan membaca, tentukan tujuan Anda dalam membaca intensif tentang lingkungan. Apakah Anda ingin memahami perubahan iklim, keberagaman hayati, pengelolaan sumber daya alam, atau topik lainnya? 3. Menetapkan tujuan akan membantu Anda dalam memilih bahan bacaan yang sesuai. 3. Baca dengan metode aktif, jangan hanya membaca secara pasif, tetapi baca dengan metode aktif. Buat catatan, bertanya pada diri sendiri pertanyaan, dan coba untuk berpikir kritis tentang apa yang Anda baca. 4. Diskusikan bahan bacaan dengan orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam. 4. Diversifikasi sumber bacaan, baca dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan. Cari sumber yang berbeda dan beragam, termasuk yang memiliki pandangan berbeda, untuk menghindari bias atau pandangan sempit. 5. Fokus pada keberlanjutan, selain memahami masalah lingkungan, fokus pada solusi dan praktek-praktek keberlanjutan. Cari tahu tentang inisiatif dan proyek-proyek yang berfokus pada pelestarian alam, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan. 6. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah membaca intensif tentang lingkungan. Terapkan pengetahuan yang Anda peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat mengurangi jejak lingkungan Anda dengan mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan, seperti mengurangi konsumsi energi, mengelola sampah dengan bijaksana, dan mendukung produk-produk ramah lingkungan. Membaca intensif tentang lingkungan adalah langkah awal yang penting untuk menjadi lebih sadar tentang isu-isu lingkungan dan berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan bumi. Dengan pemahaman yang lebih baik, Anda dapat menjadi agen perubahan yang berperan dalam pelestarian alam dan menjaga lingkungan hidup kita untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!